Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahnya juga hijrah Al-Sheikh Abdul Rahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah Beliau menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yang termasuk perbuatan doror dan diram Beliau memberikan contoh-contoh perbuatan yang termasuk dororun atau dirorun Di antaranya, beliau menyebutkan dalam muamalah Apa itu? Perbuatan tadlis Apa itu tadlis? Kita sudah jelaskan Menutupi aib atau cacat pada barang yang dijual Atau memperindah, memoles, mempercantik barang dagangannya Ya, dia perindah dengan sesuatu yang dapat menaikkan harga Ya, tapi dia perindah dengan sesuatu yang sifatnya sementara saja Seperti kita contohkan adalah ada spare pack diganti dengan yang murahang Atau dicat tapi hanya sekedar untuk menutupi aib Ini namanya tadlis, intinya adalah perbuatan manipulasi barang yang dijual Ini doror Apa dirar? Ya, dirar ya Membahayakan orang yang dipembeli dengan unsur kesenajaan Itu dirar berarti Walgish fil muamalan Melakukan penipuan atau curang Dalam muamalah Kemudian menyembunyikan aib Menyembunyikan aib Menyembunyikan cacat yang ada pada barang dagangan Harusnya dia jujur, dia jelaskan Kemudian juga melakukan najas Apa itu najas? Kita sudah jelaskan ya Najas orang yang berpura-pura Menawar Dengan menaikkan harga Dengan tujuan untuk apa? Menipu pembeli yang lain Ini najas Biasanya terjadi Di dalam Apa? Pelelangan Ada orang yang pura-pura Menawar Saya berani dengan harga sekian Padahal dia gak ada niatan untuk beli Lah terus ngapain? Berani menawar dengan harga tinggi Supaya penawar-penawar yang lainnya Tertipu dengan tawaran dia Itu najas Kemudian talaki rubban Ini juga kita sudah jelaskan Kemudian Apa? Bay'ul muslim ala bay'i akhi Menjual di atas Jualan saudaranya Ini ada dua bentuk Ya Apakah dia statusnya sebagai penjual Ataukah dia statusnya sebagai Pembeli Jadi Menjual di atas penjualan saudaranya Itu gak mesti statusnya sebagai Menjual Walaupun bahasanya menjual Ya Misalnya gimana Ada orang Dia sudah membeli Dia sudah membeli suatu barang Dari si A Kemudian datang si B Datang si B Lalu berkata Kepada si A Kembalikan saja Barang yang kamu sudah beli itu Dari dia Kenapa? Karena saya bisa menjual Barang yang sama Dengan harga Yang lebih murah Nah ini menjual di atas Penjualan saudaranya Yang status dia sebagai penjual Ya Kamu beli berapa ini? Sekian Wah balikin aja Padahal sudah transaksi Ini sih Saya bisa jual dengan harga yang di bawah itu Ini gak boleh Ya Gak boleh Ini perbuatan doror Bisa menimbulkan bahaya Apa bahayanya? Merusak persaudaraan Merusak akubah Ya Dan ini termasuk doror Karena ada unsur kesengajaan Ya Dia lakukan itu Ada pun Kalau statusnya dia sebagai Pembeli Ya Misalnya orang bilang Minta lagi Barang yang sudah kamu jual ke dia Saya butuh barang itu Ya kebetulan barang langka Sulit dicari Akhirnya Ketika dia ketahui Sudah dijual ke orang lain Dia ingin membelinya Lantas berkata kepada si penjual Ambil lagi Mumpung orangnya masih ada Iya Saya berani membelinya dengan harga yang lebih mahal dari orang itu Gitu ya Ya namanya penjual Terkadang dia ingin cari keuntungan lebih Dengan segala cara Dia datang Orang yang baru saja membeli barang dari dia Dengan alasan ini dan itu Dikembalikan duitnya Lalu dia jual kepada pembeli yang satunya tadi Nah ini Perbuatan yang diharamkan Itulah yang dimaksud Bayi al-Muslim Ala bayi akhi Iya Menjual diatas Jualan saudaranya Kemudian Kemudian Kata syaih Semua muamalah Yang serupa dengan ini Jadi muamalah Yang bisa menimbulkan mudarat Itu tidak akan diberkahi Tidak akan Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ada ancaman dalam hadis tadi Siapa yang memudarat dengan orang lain Niscaya Allah akan Menimpakan mudarat pula Mekadanya Ya Allah akan menimpakan mudarat pula Kepadanya Dan siapa yang sudah Ditimpakan mudarat oleh Allah Niscaya Akan hilanglah Kebaikan darinya Ya Dan akan diganti dengan datangnya Kemurukan Kemurukan Kepadanya Semua ini akibat siapa Akibat dari perbuatan dia sendiri Akibat dari perbuatan dia sendiri